Selamat datang kembali kembali di channel saya Ini Underscore Spengecookie Doroti, apakah kamu sudah masak? Ayo cepetan, masak, aku lapar Kerja dari tadi kok nggak selesai-selesai Ayo cepetan Emang kamu dari tadi kok ngapain aja Doroti? Tak lihat kok mundar, mandir, tapi kok nggak ada yang kamu kerjakan Sebenarnya kamu itu kerja apa? Loh, tadi kan Nyonya nyuruh aku membersihkan rumah, nyapuk Terus kalau masak sama nyuci baju kan udah selesai dari tadi pagi Cuman masih belum aku siapkan Jadi kalau Nyonya lapar, aku siapkan sekarang aja ya Aku taruh di meja makan tak makanannya Nyonya Ya iyalah kamu taruh di meja makan Emang mau kamu taruh di mana? Ayo sekarang aku sudah lapar Oh iya bentar Nyonya Gini aja lama banget Kayak puasaanmu enak-enak aja Kalau aku nggak kesan sama kamu mah Kamu udah saya pecat dari kemarin-kemarin Iya maaf Nyonya Lain kali aku nggak akan ngelakuin hal itu lagi Kalau Nyonya mecat aku Nanti nenekku gimana dong Nyonya Nanti nenekku makannya apa? Ya itu urusan kamu Emang keluargamu keluarga aku Ya nggak lah Ya itu urusan kamu sendiri Kok mengadeh-adeh kamu Jangan pecat aku dong Nyonya Ya serah-serah akulah Mau pecat kamu Mau nggak itu ya urusan aku Loh ada kucing masuk ke sini Biar aku aduksi aja ah Tapi ya yang kamu yang ngerawat ya Doroti Aku suka di sama kucing ini Kok lembut bulunya bersih gitu Tak aduksi aja ah Kamu tapi yang ngerawat ya Doroti Iya Doroti Hah? Kucing? Perasaan itu bukan kucing deh Perasaan yang aku lihat itu wanita cantik tuh Kok bisa ya Nyonya bilang itu kucing? Hei Doroti dengar kamu Itu kucingnya kasih makan Biar kerasan di sini Ayo kasih makan Biar dia kerasan cepetan Baik Nyonya nanti aku akan kasih makanan untuk itu Tapi perasaan itu wanita deh kok kucing sih Masa aku harus kasih makanan kucing? Tapi nanti kalau aku kasih makanan manusia Nyonya marah Ini aku ada makanan untuk kamu Dimakan ya Idih Gak enak Hilih Kalau gitu Coba makanan yang ini Makanan apa lagi Oh dasar kucing Gak tahu diri Udah buang aja Doroti Malah ngrepoti orang aja Tadi aku udah suka sama dia Mau tak aduk siok Sekarang aku malah benci Buang aja Sombong amat Dikasih makan apa-apa Aku gak mau Udah bawa pergi aja Baik Nyonya Udah buang sana Di depan sana Nanti dia berkelaparan Biar mati sekalian Maaf ya Kamu tak tahu disini Sebenarnya kamu itu kucing apa putri ya Soalnya aku tadi kok lihat kamu segilas itu putri Apa jangan-jangan aku cuma halusinasi Nuh Ya emang Aku kan emang putri Cuma aku dikotok sama pamanku yang buri dan jelek Aku dimantrai biar aku jadi kucing Sama adekku juga dikotok Misiku kan mencari adekku Loh berarti yang aku lihat ini beneran putri ya Oh iya tuan putri Ternyata adek tuan putri juga terkena kutokan ya Iya aku sama adekku sama-sama jadi kucing Adekku itu pangeran lah Engkau aku kan putri Engkau aku kan putri Dia lo dibuang sama pamanku kemana Aku lo udah nyariin kemana-mana gak nemu-nemu Oh iya kalau kamu mau bersedia nolongin aku menemukan adekku Nanti aku bantu kamu supaya hidupmu enak Nggak jadi pembantu diorang jahat ini Apa kamu mau bantu aku aku mau bantu kok tuan putri aku mau bantu Wengci kiwengci wing Ini ada uang buat kamu Ya buat kamu Kamu kasih ke siapa Biar kamu hidupmu enak Kamu simpen Atau kamu kasih siapa gitu Wah uangnya banyak banget tuan putri Semua ini beneran untuk aku tuan putri Terima kasih banyak loh tuan putri Hilih Biasa aja keles Uang kayak gini kan aku punya banyak Bergebok-gebok Nanti kalau kurang bilang aku lagi Aku kan kaya Hehehe Hmm aku gak sombong loh Cumannya kan kenyataan Uangku kan emang banyak Yang bilang aku sombong ya Orangnya gak tau aja Uang emang kenyataan uangku banyak kok Kalau beneran ada Orang yang bilang aku sombong Berarti situnya iri Bilang mbak Hehehe Hehehe Makasih banyak tuan putri sekali lagi Wah Ini aku kasih ke nenekku ini Gak sabar aku Pasti nenek suka Tuan putri tunggu disini dulu ya Aku mau masuk Nanti kalau aku udah ngecek nenek lagi cedera apa enggak Aku keluar lagi Buat nemenin tuan putri Cari saudaranya tuan putri Iyi Iyi Wustah anda kesuno Nenek Cucu mu yang cantik ini pulang Nenek Nenek Aku bahasa sesuatu loh nek Oh iya Cucu nenek udah pulang yang cantik Kok tuh ben Jam segini kamu udah pulang Biasanya kan malem pulangnya Ini nek Aku bawa uang banyak loh Bat nenek Doroti Ini uang dari mana Kamu gak boleh mencuri loh nak Meskipun kita miskin Kamu gak boleh mencuri Kamu mencuri ya Loh nenek kok bisa sih mikir aku mencuri Aku gak mencuri nenek Oh iya nek Sekarang aku gak bekerja lagi Jadi pembantunya nyonya Loh Doroti Kalau kamu gak jadi pembantunya nyonya Yang jahat itu Terus kita nanti makan apa nak Gak usah khawatir nenek Gak usah takut Nanti biar Doroti Buka usaha sendiri Tenang aja kok nek Hilih Modal minta orang aja kok So keras Gak deng kasihan Dikira aku gak dengar dari luar Bersalah Oh sayang Doroti Cucu nenek Terserah kamu Semoga Kita bisa bahagia selalu Iya nenek Semoga kita bisa hidup bahagia Bisa hidup enak Doroti cucu nenek Sekarang ayo kita makan nak Kamu udah membelikan ayam goreng untuk nenek Ayo kita makan berdua Pasti kamu seharian belum dikasih makan sama majikanmu yang jahat itu Ayo makan Nenek Aku makannya nanti aja ya Aku masih ada urusan di depan Nanti aku makan kok nenek Tenang aja Oh iya doroti Ahli di bidang apa aku mau nanya Biar Biar keluar kamu ini gak kismis-kismis amat Aku sebenarnya gak bisa apa-apa Tuan Putri Cuman Cuman paling bisa bersih-bersih sama masak Kan aku asisten rumah tangga Oh kalau gitu ya kamu masak out Terus kamu jual masakanmu Barangkali kan laris Ini modalnya uang sagebuk lagi Wah terima kasih banyak loh Tuan Putri Tuan Putri udah banyak bantu aku Halah kau sapa-sapa sih Kamu sendiri juga kesenangan naik Kau tak kasih uang Ustaz Nggak dus A few moments later Aya belia bentar-bentar Oh tadi aku pesan ini ya Oh ini pak pesanannya Tunggu-tunggu ya mbak Bentar Oh dia kecil mau pesan ini Bentar ya deh Tunggu bentar Iya-iya semuanya Antri ya sabar Bentar-bentar Wah syukurlah Setelah beberapa bulan Kita akhirnya bisa membeli rumah yang cukup mewah Loh Deroti Kamu kan udah hidup bahagia Masak lupa sih janji kita yuk Ya enggak lah Tuan Putri Aku pasti tetap akan bantu Tuan Putri Mencari adik Tuan Putri Yaitu pangeran itu Yang Tuan Putri bilang cakep Lah iya emang cakep kok Orang adik-adik gue Orang itu loh Serah-serah gue lah Kalau ada orang yang bilang jelek ya sini Atau tunjukin ginjalnya Yaudah kalau gitu Kita mulai cari sekarang aja ya Tuan Putri Soalnya aku udah izin nenek Kalau aku mau keluar lama Hmm oke sekarang aja Doroti tunggu Hah ada apa Tuan Putri Doroti Doroti Ini loh adikku Loh yang selama ini aku cari-cari Cakep kan cakep kan Nggak aku bilang nih kok Tuh Tuan Putri bukannya mencari Adiknya Tuan Putri Kok malah cari kucing Hah kucing loh Ini adikku Masa kamu nggak bisa lihat Loh Loh Kamu kan bisa lihat aku ya Mesti bisa lihat adikku lah Loh Iya Tuan Putri Maaf aku nggak bisa lihat Yang bisa aku lihat cuma warna kucing hitam Loh emang nggak bisa lah kak Yang bisa lihat aku cuma orang tua Yang umurnya itu 60 tahunan Dan nggak pernah berbohong sama sekali seumur hidupnya Lah Mana ada orang kayak gitu Wah aneh banget Emang ada manusia yang baik Sumpah gitu Aku lo sebaik-baiknya Aku lo kadang lo bohong Enggak bohong sih Cuma ngeladur Loh Terus gimana caranya Biar bisa jadi manusia ini Kalau begitu Untuk sementara Kalian tinggal di rumah koca ya Kan itu juga rumah kalian Kalian udah aku anggap Sebagai keluarga sendiri Selain itu aku bisa seperti ini Karena juga Tuan Putri Jadi Selama masih belum menemukan orangnya Lebih baik kalian tinggal di rumah koca Hmm gimana ya Hmm Perasaan bener juga sih kata-katamu Kan rumah itu kan ya Mudahnya kan uangku juga Ya wis Nggak apa-apa Terus daripada aku Jalan-jalan disini ya Keloyongan tanpa ada tujuan hidup Ya nggak ketemu orang yang nggak ketemu Ya wis Di rumahmu aja kita tinggal Tapi jangan-jangan Aku sama adekku nanti Jadi kucing selama-lamanya Menanti orang baik Sampai nggak pernah bohong Ayolah 100% fix jadi kucing selamanya Aku sama adekku Jangan pesimistis dulu Tuan Putri Pasti ada ke orangnya Tinggal kita sabar aja Nenek aku pulang Loh Doroti cucu nenek Kok sudah pulang Katanya mau keluar beberapa hari Tadi pamitnya Kok baru sehari sudah kembali Ada yang ketinggalan tak Doroti Doroti Kamu kok pulang bawa laki-laki Siapa itu Laki-laki yang bersama kamu itu Loh Nenek bisa melihat laki-laki Nenek bisa melihat orang yang di sebelahku ini Ya bisa melihatlah Walau nenekmu ini udah tua Kan nenek masih bisa melihat dengan jelas Emang siapa pangeran siapa Maksudmu apa Nenek kamu pasti juga bisa melihat aku kan Ya bisa lah Kamu siapa nak Aku inces Aku putri yang cuantik banget Dan ini cowok ini itu adekku Ini juga pangeran Jadi itu ceritanya itu tak Aku itu di Dikutuk sama pamanku yang juat banget Nah ngutuknya itu jadi kucing Untung ngutuknya kucing yang gak kodok Nah terus itu caranya Biar kutukannya hilang Itu harus ada orang yang umur 60 tahunan Terus orangnya itu baik Gak pernah bohong seumur hidup Dan orangnya itu ternyata adalah Neneknya Doroti Oh Susi Berarti aku orang yang dibutuhkan Iya Untung neneknya Doroti berguna Iya Hei adekku ayo Umum penguangnya kakakmu ini yang bergebok-gebok ya kan Daripada uangnya gabut gak Gak dibutuh beli apa-apa Sekuilah kita beli istana ya kan Yang buser yang mewah Nanti Nanti kita hidup bersama-sama Biar Biar kayak keluarga gitu kan Bersama nenek Doroti Terus kita deh Doroti mau ya Mau ya Nenek Doroti juga mau ya Kalau nenek mau Aku mau Nenek mau Doroti Kita sama-sama hidup bersama ya Sama Tuan Putri Sama Pangeran Yeay Aku mau kok Tuan Putri Pangeran Kita bisa hidup bersama Iya Nenek mau Yeay 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 Tuan Putri